Intro Sufi Kita gali dulu dari katanya Asalnya dari kata Paling dasarnya itu sofa Paling dasarnya apa? Sofa Kemudian dari situ nanti berkembang Misal ada Tastiyah Ada Sufi Ada Sufiah Sofa Pada asalnya proses Membersihkan Sesuatu atau menyaring Sesuatu yang kotor Sehingga muncul yang bersihnya saja Proses saringannya ini disebut dengan Tastiyah namanya Jadi kalau misalnya ada mineral Mau disaring Kan bisa air Bisa logam ya Kan dibersihkan dulu kan dari yang kotornya Anda kalau mau bangun pasir kan suka disaring dulu ya Nah itu saringannya disebut tasfiah Minyak Disaring Supaya yang jernihnya yang keluar Itu tasfiah namanya Menyaring yang kotor Sehingga yang bersihnya yang muncul Nah yang bersihnya ini yang keluar Yang keluar itu disebut dengan apa? Disebut dengan Sofia Sesuatu yang jernih Yang bersih Ya Ibu Sofia Ibu yang jernih Ibu yang jernih bersih fikiran dan hatinya Sehingga ketika bertutur pun Menyaring lisannya Sehingga tidak keluar yang kotor-kotor dari lisannya Karakter orang yang telah mendapatkan itu Orangnya disebut dengan sufi namanya Di sufi itu pada asal mulanya adalah Orang yang mampu Mengatur dan menyaring dirinya Sehingga yang keluar dari seluruh anggota tubuhnya itu Selalu yang baik-baik dan mulia Kalau bicara yang baik Kalau menatap yang baik Kalau berjalan yang baik Merespon apapun selalu baik keluarnya Itulah sufi Kita kalau sa'i dimulai di bukit apa? Sofa Berhenti di mana? Marwah Harus selalu di marwah ya Dimulai di sofa Berhenti di marwah Kalau berhenti lagi di sofa Itu kalau enggak enam berarti delapan kali Harus di marwah Nah kenapa bukitnya disebut dengan bukit sofa? Itu ada pisahnya Sayyidah Hajar AS itu Kan naik ke bukit itu Ketika beliau punya hajat untuk anaknya Ismail AS Menangis, menangis, menangis Asih enggak keluar Ketika merengek kemudian menangis Semakin haus Disimpan terlebih dahulu Beliau mencari Dalam pencariannya itu kan Seorang ibu kadang berfikir ya Kalau anak sedang ingin mendapatkan minuman Asih tidak keluar Kadang-kadang kan gelisah kalut kan Di mana ini? Nyari-nyari dan sebagainya Maka hal yang ditampilkan pertama kali oleh beliau Itu berperasangka baik kepada Allah Beliau menyaring segala fikiran-fikiran yang tidak baik Enggak mikirkan yang buruk Kenapa saya harus ditempatkan disini Ditinggalin oleh suami Enggak tahu kapan baliknya Tapi yang ada di kepalanya adalah Ini perintah Allah Kalau Allah sudah perintahkan Pasti diberi jalan Kalau Allah sudah takdirkan Pasti diberikan solusi Fikiran-fikiran baik yang menyaring segala yang buruk ini Sehingga keluar yang jeleknya Masuk yang baiknya Saat mendaki bukit Itu yang menjadikan Namanya disebut dengan sofa Orang yang berfikir baik Ini filosofinya Orang ini Ingat ya Filosofi itu hikmah bahasa agamanya Orang yang melakukan sesuatu dengan fikiran baik pada awalnya Berperasangka baik pada Allah Maka Allah akan angkat tempatnya Di tempat yang tertinggi Dan berpeluang meraih setengah dari kesuksesannya Karena itu ketika ingin menuju tempat kesuksesan Yang ingin diraih namanya marwah Orang-orang itu diangkat dulu oleh Allah Seperti naik ke atas bukit Walaupun tetap menempuh ikhtiar Turun Jalan Kadang jalan cepat Naik ke atas Kadang pota morgana Bolak-balik Bolak-balik Tapi begitu dapat Dapatnya melimpah Bahkan tak berhenti di masanya saja Itulah zam-zam Itulah Zam-zam Jadi kenapa disebut dengan bukit sofa Tempat itu bukan sekedar nama tempat Ada hikmah Salah satu bentuk hikmahnya adalah memberikan kesan bahwa Ketika akan memulai aktivitas Walaupun kita serius Tetap tautkan tawakal kita kepada Allah Dengan berperasangka baik Kembali kepada sufi Nah sufi ini pada mulanya adalah Makna asalnya Orang-orang yang mampu menyaring Keadaan jiwanya Menyaring keadaan jiwa Prosesnya disebut dengan tazkiyah Jiwa bahasa Qur'annya disebut dengan nafas Dari mana ditemukan ini? Dari Qur'an surah ke-91 Di ayat 7-10 tadi Tazkiyah itu sifatnya Disatukan dengan nafas Maka menyatu menjadi tazkiyah tu nafas Jadi tazkiyah tu nafas itu proses tazkiyah Proses tazkiyah itu sama dengan proses tazkiyah Menyaring yang kotor di jiwa Sehingga bisa dikendalikan yang muncul yang baiknya saja Bagaimana cara melakukan itu? Itu sudah ada dari salah satu misi Nabi Jadi Nabi Muhammad itu ketika ditugaskan oleh Allah Salah satu misi terbesarnya itu Membimbing umatnya supaya bisa tazkiyah tu nafas Itu ada di Qur'an surah ke-2 al-Baqarah ayat 151 Kata Allah dengan keagunganku telah diutus Seorang rasul dari kalangan kalian Tugasnya membimbing kalian dengan ayat Allah Karena itu Nabi kalau bimbing kita Menyampaikan di firman Allah turun Lakukan begini tinggalkan ini Apa tujuan ayat itu diturunkan? Supaya kita dibimbing membersihkan jiwa kita Disaring Jangan sampai petunjuk di jiwa Keluar di mulut keluar yang kotor Jadi kalau isi hatinya kotor Mulutnya keluarnya kotoran Kalau isi hatinya kotor Yang dipandang yang kotor-kotor Maka dibantu kita Melalui risalah Nabi Dibimbing oleh ayat Dibimbing lewat ibadah Supaya membersihkan jiwa Nah dalam bahasa Arab Jalan mengikuti itu Jalan tuh jalan Bahasa Arab disebutnya syariah Dari kata syara'ah Kalau ini jadi panduan disebut syariah Jadi jalan menjadi sufi itu Artinya membersihkan jiwa itu Dengan cara mengikuti syariah Apa bentuk syariah itu? Solat Syariah Karena itu kalau solatnya benar Nanti yang kotor di jiwa Ada dua Satu faksha Kedua mungkar Itu dibersihkan Maka turun Quran solat ke-29 Ayat 45 Jadi kalau pengen jadi sufi Dalam arti orang bersih Orang baik Orang yang dari ujung kepala Sampai ujung kaki itu Sifatnya mulia Maka jalan pertama kali Ikuti syariah Solat Tunaikan Tingkatkan dengan sunnah Puasa Baca Quran Rajin sedekah Itu sufi Hasilnya apa? Perbuatan-perbuatan mulia Perbuatan-perbuatan baik Kalau sudah dapat itu Maka dekat hubungan dengan Allah Kedekatan itu bisa melihat Membedakan Mana yang menurut Allah benar Mana yang tidak benar Yang benar diikuti Yang salah ditinggalkan Kemampuan membaca itu Disebut dengan ma'rifat Ma'rifat itu kenal Tahu Ma'rifatullah kenal Allah Bagaimana kenal Allah Lewat hukumnya Lewat syariatnya Nah ini yang menjadikan Sufi itu pembatasannya Kalau dikumpulkan karakteristiknya Medi tasawuf Medi tasawuf itu Satu disiplin ilmu Nasab sanadnya ada Cuman jalurnya lewat syariat Yang jadi persoalan Kadang-kadang Ada orang ingin meraih itu Dengan Menyalahi tuntunan syariat Yang keluar dari syariat ini Ini yang disoal Jelas? Jadi kalau Tujuan sufi itu Bukan untuk melihat yang macam-macam Saya ingin menjadi sufi Karena saya ingin melewati sungai Dengan jalan kaki Ya gak harus jadi sufi Jalan aja di sungai Kalau sungainya dangkal Saya ingin menjadi sufi Karena saya ingin bisa berjalan Di lautan Saya ingin jadi sufi Karena ingin membaca pikiran orang Bukan itu capaian tertingginya Capaian tertingginya itu Ahlak Nanti Allah berikan kemuliaan Biasanya kemuliaannya Tampak setelah dia meninggal itu Itu yang disebut dengan karamah Jadi untuk Nabi itu mujizat Untuk orang-orang mulia itu karamah Karamah itu nampak Nanti keutamanya setelah orangnya wafat Karena itu orang-orang yang punya karamah Biasanya gak menjual karamahnya Dan tidak buka praktek Karena itu Kalau ada orang-orang yang Kelihatan ya misalnya seperti benar Ya Tarolah bisa melihat nih anda Kelihatan Isi pikiran begini-begini Tapi ketika anda bergaul Ternyata tidak sholat Ya Pakaiannya kayak bagus Rubah Pake sorban Allahuakbar Allahuakbar Loh kok masih ngopi Anda nanya Pak Yai Kok gak sholat Hade masih latihan Yai itu fisiknya minum kopi Ruhnya sedang sholat Itu stress Bahaya Hashim itu Ngarang kita berisalah Alusunah wala jamaah Menyebut yang seperti itu Itu orang tersesat Jangan diikuti Orang tersesat Jangan diikuti Kalau yang seperti itu Karena sufi itu syariat Otomatis Kalau syariatnya benar diikuti Jadi pada sufi semua Oh sufi Itu sufi Dalam konteks yang benar Nah jalan untuk menuju itu Disebut apa? Syariat Kalau diperpendek Disebut dengan tarik Atau tarikah Dari bahasa Arab Makanya muncul Tarikah Tarikah Tapi kalau ingin tahu itu Maka masuk ke dalam jalur nasabnya Dengan benar Dipelajari dengan benar Dengan baik Tapi jalan pertamanya adalah apa? Syari Jelas sampai sini? Baik Jadi persoalan sering muncul itu Karena kontroversinya Seringkali ada Aliran atau praktek Orang-orang tertentu Yang prakteknya menyalahi Syariat Yang seperti itu Tidak usah pusing-pusing Dan jangan menjadikan diri kita Tersandara dengan maksiat Tidak usah sibuk mencelak Tidak usah sibuk menjelek-jelekan Tinggalkan aja Nanti ditinggalkan juga Sepi sendiri Jelas ya? Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selamat menikmati